Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat melayani penukaran uang pecahan baru dengan menyiapkan 1,5 triliun rupiah dan hanya menyediakan pecahan kecil dengan nilai pecahan 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 hingga 20.000 rupiah. Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat membuka layanan penukaran uang pecahan baru. Layanan ini sengaja dibuka untuk masyarakat umum yang ingin menukarkan uangnya. Layanan tersebut dilakukan di depan kantor BI Perwakilan Sulbar selama Ramadan hingga menjelang lebaran. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat Dadal Angkor mengatakan uang yang disiapkan sebanyak 1,5 triliun rupiah dan diperkirakan kebutuhan masyarakat pada bulan puasa dan lebaran tahun ini hanya sekitar 950 miliar. Namun BI akan menyiapkan jauh dari apa yang dibutuhkan masyarakat. Kebutuhan uang tahun ini meningkat signifikan jika dibandingkan tahun 2018. Kebutuhan penukaran hanya berkisar 900 miliar dan disiapkan 1,3 miliar rupiah. Namun tahun ini meningkat signifikan naik menjadi 950 miliar rupiah dan disiapkan 1,5 triliun rupiah. Yang kita siapkan itu adalah 1,5 triliun rupiah yang kita siapkan. Sedangkan perkiraan kami kebutuhan masyarakat pada saat bulan Ramadan dan lebaran ini hanya sekitar 900 miliar, 950 miliar. Jadi kami tetap menyiapkan jauh di atas apa yang dibutuhkan. Untuk memaksimalkan layanan penukaran uang pecahan baru, Bank Indonesia bekerjasama dengan perbankan yang ada di Sulawesi Barat dan khusus di daerah Kabupaten Mamuju. BI juga mengadakan kas keliling di beberapa tempat dalam wilayah kota Mamuju. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainyus melaporkan.